Intro Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan Piala Eropa 2020 semalam Timnas Italia berhasil menghancurkan Turki di laga pembuka Piala Eropa 2020 pada Sabtu dini hari tadi Pada pertandingan pertama grup A itu, Italia menang dengan skor telak 3-0 Italia awalnya kesulitan menjebol gawang Turki di babak pertama Namun, ketika memasuki babak kedua, Italia pun mulai menunjukkan tajinya Usai digembur berulang kali, back Turki Merih Demiral melakukan kesalahan yang berujung gol bunuh diri Pada menit ke-6-6, Italia kembali membuat fans Turki terdiam Ciro Immobile sukses mencetak gol kedua Seakan belum puas, Italia kembali menambah pundi-pundi golnya di menit ke-7-9 Kali ini, keeper Turki yang melakukan kesalahan dan sukses dimanfaatkan oleh Lorenzo Insigne Hasil ini membuat Gli Azuri semakin percaya diri untuk memenangi Piala Eropa 2020 Positif COVID-19 Winger Timnas Rusia mundur dari Piala Eropa Kabar buruk datang dari Timnas Rusia jelang mentas di Piala Eropa 2020 Winger Timnas Rusia Andrei Mostofi memutuskan mundur dari skuad Rusia setelah dipastikan positif terpapar COVID-19 Mostofi dinyatakan positif terpapar virus COVID-19 usai menjalani tes pada hari Jumat Kondisi itu, di alam misang pemain hanya sehari sebelum pertandingan pembuka Rusia di Piala Eropa 2020 Tergabung di grup B, Rusia akan melakoni laga perdananya dengan menghadapi Belgia Pihak Timnas Rusia pun akhirnya mencari pemain pengganti untuk Andrei Mostofi Mereka menunjuk back Dinamo Mosko Roman Evgeniev untuk melengkapi skuad Timnas Rusia yang terdiri dari 26 orang De Bruyne dan Witzel resmi absen di laga perdana Belgia Belgia akan menjalani ujian berat kontra Rusia di laga perdana Euro 2020 Sebab, Belgia dipastikan harus berlaga tanpa dua gelandang andalannya yaitu Kevin De Bruyne dan Axel Witzel De Bruyne mendapatkan cedera cukup parah di final Liga Champions usai bertabrakan dengan Antonio Rudiger Alhasil, sang gelandang harus menjalani operasi kecil untuk memperbaiki kondisinya Kini, harapan fans Belgia untuk menyaksikan aksi De Bruyne di laga pembuka harus pupus Sebab, Martinez tidak menyertakan nama Kevin De Bruyne dalam skuad yang terbang ke Rusia hari ini Ia akan tetap tinggal untuk menjalani proses pemulihan Tak hanya De Bruyne, Axel Witzel juga dipastikan absen karena masih dalam pemulihan cedera Usai bantu Italia, Donnarumma akan jalani tes medis bersama PSG Gianluigi Donnarumma menjadi salah satu pemain yang diburu oleh banyak tim pada musim panas ini Sebab, kontrak penjaga gawang asal Italia itu akan berakhir bersama dengan AC Milan pada tanggal 30 Juni mendatang Donnarumma memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya di San Siro setelah melalui negosiasi yang cukup intens Statusnya yang kini bebas transfer menjadi buruan banyak klub elit Eropa Dilansir oleh Football Italia bahwa Donnarumma telah memutuskan untuk bergabung bersama dengan PSG Bahkan, setelah pertandingan kontra Turki, ia akan menuju markas PSG untuk melakukan tes medis Kehadiran Donnarumma tentunya akan semakin memperkuat pertahanan PSG musim depan Sebab, keeper berusia 22 tahun itu akan bersaing dengan Keller Navas sebagai penjaga gawang utama Safi Akui tidak pernah dihubungi Laporta untuk latih Barcelona Barcelona sempat diberitakan ingin mencari pelatih baru untuk menggantikan Ronald Koeman Manajemen Barcelona merasa tidak puas dengan performa besutan Koeman pada musim 2020-2021 Namun, setelah melakukan beberapa pertemuan dengan manajemen Barcelona Juru taktik asal Belanda itu pada akhirnya diberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaannya selama satu musim lagi Sementara itu, di sisi lain, mantan gelandang Barcelona, Safi Hernandez Sempat dirumorkan akan menggantikan Ronald Koeman Akan tetapi, pelatih berusia 41 tahun itu mengakui tidak pernah ditelepon oleh Johan Laporta untuk melatih Barcelona Meski begitu, Safi mengaku bahwa dirinya masih memendam hasrat untuk melatih Barcelona Presiden Perancis bantu N'Golo Kante kampanye untuk Ballon d'Or N'Golo Kante memang menjadi nama yang paling sering disebut dalam pertarungan Ballon d'Or 2021 Hal ini tidak lepas dari penampilan gemilang Kante bersama dengan Chelsea pada musim lalu Ia berhasil mengantarkan Chelsea menjuarai Liga Champions Selain itu, Kante juga mampu meraih gelar Man of the Match untuk dua pertandingan semifinal Dan juga Man of the Match di laga final Liga Champions Kini, tidak hanya rekan satu tim Presiden Perancis Emmanuel Macron juga ikut mendoakan Kante meraih Ballon d'Or Ia menganggap bahwa Kante adalah pemain hebat dan juga teladan bagi pemain muda Kante sendiri saat ini masuk ke dalam squad timnas Perancis untuk ajang Euro 2020 Kiprah manisnya bersama dengan Chelsea diharapkan bisa berlanjut bersama timnas Perancis di turnamen kali ini Nama Sergio Ramos mulai dikaitkan dengan sejumlah klub seperti PSG dan Manchester United Namun, dilansir oleh goal bahwa pemain berusia 35 tahun itu tertarik untuk kembali ke Sevilla Sebab, selain menawarkan kontrak menggiurkan, Sevilla juga menjanjikan masa depan sang pemain setelah gantung sepatu Sevilla sendiri dilaporkan siap menawari Ramos kontrak berdurasi 5 tahun Tawaran itu datang setelah kontrak Sergio Ramos bersama dengan Madrid akan segera berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang Meski demikian, Ramos harus bersedia menerima pemotongan gaji yang cukup besar Pasalnya, Sevilla hanya menawarkan gaji sebesar 7 juta euro per musim Nominal itu terbilang cukup kecil mengingat ia menerima gaji hingga 15 juta euro per musim bersama dengan Los Blancos Liverpool mulai dekati gelandang Borussia Munchengladbach Florian Newhouse memang tampil cukup impresif pada musim lalu Ia mencetak 6 gol dan 6 asis bersama dengan Borussia Munchengladbach Tak hanya itu, ia juga berhasil membawa timnya finish di urutan 8 kelas main Bundesliga Sebelumnya, beberapa kabar menyebutkan bahwa Newhouse sudah menandatangani perjanjian prakontrak bersama dengan Bayern Munchengladbach Hanya saja, sang pemain telah membantah rumor tersebut Dikutip dari Football 365, Liverpool dan Borussia Munchengladbach tengah menjalani negosiasi untuk transfer Florian Newhouse Liverpool memang masih mencari pemain baru untuk menggantikan Giorginio Wijnaldum Meski demikian, Newhouse sendiri baru akan menentukan kelangsungan karirnya setelah Euro 2020 Newhouse memang masuk ke dalam daftar squad Jerman untuk piala Eropa tahun ini Emerson Royal jawab rumor hingkang ke Inter Milan Sebelumnya, Barcelona telah mengumumkan perekrutan Emerson Royal dari Real Betis Hanya saja, beredar rumor jika jasa Emerson belum akan digunakan oleh Blaugrana pada musim depan Barcelona berencana untuk meminjamkannya terlebih dahulu ke klub lain seperti Inter Milan Namun, Emerson dengan tegas membantah rumor tersebut Ia mengungkapkan keseriusannya untuk membela Barcelona Emerson Royal menjadi pemain ketiga yang didatangkan Barcelona di musim panas ini Sebelumnya, sudah ada Sergio Aguero dan Eric Garcia yang kehadirannya telah diumumkan secara resmi pada bulan lalu Sementara itu, Barcelona memilih untuk mengaktifkan klausul pembelian Emerson Royal dari Real Betis Manajemen Blaugrana menebusnya dengan biaya sebesar 9 juta euro Bell bertekad tampil tajam di Piala Eropa 2020 Tim Nas Wells akan memulai kiprah mereka di Euro 2020 dengan menghadapi Swiss di Laga Grup A di Baku Olimpik Stadium Tim Nas Wells sendiri berstatus sebagai semifinalis Euro 2016 Meski demikian, Kapten Wells Garrett Bell menilai hal ini tidak serta-merta membuat mereka menjadi unggulan di Grup A Menurutnya, Wells masih akan menjadi kuda hitam sama seperti pada Piala Eropa 2016 lalu Hal ini mengingat persaingan di Grup A terbilang sangat sengit Selain Swiss, Wells masih harus menghadapi Turki dan Italia yang jelas lebih diunggulkan lolos dari babak penyisian grup Meski begitu, Garrett Bell menegaskan bahwa dirinya siap tampil tajam di turnamen kali ini Ia tak risau meski sudah satu tahun lebih puasa gol bersama dengan Wells Terakhir kali, ia mencetak gol untuk negaranya adalah pada Oktober 2019 lalu Sebagai mana diketahui, Sadio Mane merupakan salah satu pesepak bola terbaik di dunia pada saat ini Meski begitu, hal ini tidak lantas membuat Mane merasa sombong akan kesuksesan yang telah diraihnya Bahkan, Mane dikenal sebagai salah satu pesepak bola papan atas yang sangat dermawan Salah satu bukti dari sikap dermawan yang dimiliki oleh Mane adalah keinginannya mendirikan rumah sakit di Senegal Kini, Mane pun selangkah lagi dapat mewujudkan impiannya tersebut setelah bertemu dengan Presiden Senegal Hal ini diungkapkan oleh FBR Football melalui postingan sejumlah foto di Instagramnya Dalam postingan tersebut, Mane terlihat tengah bertemu dengan Presiden Sol untuk membahas rencananya membangun rumah sakit Rumah sakit itu sendiri, rencananya akan didirikan di kampung halaman sang pemain Hubungi Rayola Manchester United mulai negosiasi kontrak Paul Pogba Masa depan Pogba memang tengah menjadi buah bibir Hal ini dikarenakan kontrak sang gelandang di Manchester United akan habis pada musim panas tahun depan Baru-baru ini, Pogba buka suara terkait situasi kontraknya Ia mengaku belum mendapatkan tawaran kontrak baru dari Manchester United Dilansir dari Sky Sport, Setan Merah bergerak cepat setelah mendengar pengakuan itu Mereka langsung menghubungi Rayola yang bertindak sebagai agen Pogba Kedua pihak saat ini tengah mencari jadwal yang tepat untuk melangsungkan pertemuan Manajemen MU sendiri sudah mendapatkan pesan dari Solskjaer agar memberikan segalanya dalam perpanjangan kontrak ini Solskjaer menilai Pogba adalah pemain yang sangat penting untuk timnya Terlebih lagi, Manchester United membutuhkan pemain-pemain hebat untuk bersaing dengan para rivalnya di musim depan